Intro Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya anda hari ini? Senang sekali rasanya bisa menjumpai anda lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan Tidak lupa, saya ingatkan kepada anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama Pemirsa, anda juga dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di at ayosehat underscore kompas TV dan juga di kanal Youtube Kompas TV Mari kita mulai, Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto Pemirsa, jika anda kerap merasa sulit tidur, tidur tidak tenang dan sering terbangun di pertengahan malam bisa jadi anda termasuk salah satu penderita insomnia Umumnya, insomnia yang dialami seseorang bisa berlangsung beberapa hari saja bahkan hingga 2 atau 3 minggu Namun, pada kasus yang kronis, insomnia bisa bertahan lebih lama lagi Lalu, seperti apa mengenali insomnia? Berikut informasinya untuk anda Pemirsa, pandemi virus corona yang berlangsung lebih dari setahun ini telah mengubah aktivitas Salah satunya membuat istirahat malam yang nyenyak jauh lebih sulit bagi banyak orang Perubahan itu memicu lonjakan kasus insomnia di seluruh dunia Melansir dari laman kompas.com beberapa ahli menemukan istilah corona somnia atau COVID somnia Ini adalah fenomena yang melanda orang-orang di seluruh dunia yang mengalami insomnia terkait tekanan hidup selama COVID-19 Penderita insomnia di Inggris melonjak dari 1 per 6 penduduk menjadi 1 dari 4 penduduk Begitu juga dengan Tiongkok selama lockdown Angka insomnia naik dari 14,6% menjadi 20% Sementara pencarian kata insomnia di laman situs Google naik 58% dibandingkan waktu yang sama sebelum pandemi Insomnia adalah gangguan menjaga mutu tidur Gejalanya antara lain sulit memulai tidur Mudah terbangun saat tidur dan sulit tidur kembali Mudah tidur tapi bangun terlalu dini Lalu bisa tidur Namun tidak mencapai fase tidur dalam atau nyenyak Akibatnya saat bangun tidur Penderita insomnia merasa lelah dan mengantuk Konsekuensinya saat beraktifitas pagi hingga siang sering mudah mengantuk dan mudah marah Jika insomnia berlangsung dalam jangka panjang Maka rentan menimbulkan penyakit degeneratif Seperti jantung dan stroke Orang dewasa membutuhkan waktu tidur Minimal 7 hingga 9 jam setiap malamnya Kurangnya waktu tidur Akan berdampak serius pada kesehatan kita Seperti sistem kekebalan tubuh yang melemah Meningkatkan berat badan Risiko diabetes meningkat Dan mempengaruhi kesehatan mental Lalu bagaimana cara yang tepat mengatasi insomnia? Temukan jawabannya di Ayo Sehat! Pemirsa insomnia atau gangguan tidur ini Bisa menyerang siapa saja Tak terkecuali selebritas Baik selebritas Indonesia Maupun internasional Di balik glamor dan hebohnya sorotan kamera Beberapa selebritas yang terlihat bugar Ternyata juga mempunyai gangguan tidur ini Siapa saja keselebritas dunia Yang pernah mengalami insomnia Berikut informasinya untuk Anda Pemirsa Insomnia bisa menyerang siapapun Tak terkecuali selebritas tanah air Hingga mancanegara Jadwal yang padat Tuntutan pekerjaan Hingga pola hidup tidak sehat Menjadi faktor seorang selebritas Dapat dengan mudah terkena insomnia Mengutip klik dokter.com Sejumlah selebritas dunia pun Tak luput dari gangguan tidur Yang satu ini Sebut saja Seperti Lady Gaga George Clooney Maria Carey Jennifer Aniston Hingga Raja Musik Pop Michael Jackson Artikel Harian Kompas pada tahun 2009 Menyebutkan Hasil bedah otopsi tim forensik Mengenai penyebab kematian Michael Jackson Dipastikan akibat konsumsi Beragam obat penenang Dan obat anestesi Pada waktu bersamaan Dan dalam dosis yang tinggi Pemirsa jangan beranjak dulu Karena usai jeda Ayo Sehat Akan kembali dengan informasi Menarik lainnya Hanya untuk Anda Selengkapnya Hanya di Ayo Sehat Usai jeda Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Program Ayo Sehat Nah berikutnya pemirsa Saya akan bersama Dengan dokter praktisi tidur Akan membahas Dan juga akan menjawab Beberapa pertanyaan Dari netizen yang sudah dikumpulkan Tentunya di Instagram Ayo Sehat Penasaran seperti apa? Berikut Wawancara saya dengan Dokter praktisi tidur Halo pemirsa Saat ini saya sudah bersama Dengan dokter Andreas Prasaja Dokter praktisi kesehatan tidur Dan kita Hari ini akan menjawab Beberapa pertanyaan netizen dok Oke Kita santai aja sekarang Ada beberapa pertanyaan netizen Yang sudah masuk Melalui Instagram Ayo Sehat Di Ayo Sehat Underscore Kompas TV Nah kita langsung aja Kalian dok ya Oke Nah untuk yang pertama nih Dari Ayo Mas Hadi Ada temanku yang awalnya Dari kebiasaan Gak tidur Kalau malam Jadi keterusan Sampai sekarang Kira-kira ini gimana ya dok? Kebiasaan tidak tidur Betul Yang mesti dimulai Dibiasakan tidur lagi Oke Kalau seperti itu Biasanya Gangguan-gangguan seperti apa sih dok Yang dialami? Gini Gangguan yang dialami Biasanya masalah circadian rhythm disorder Seperti ini ya Mungkin Ya kita tidak tahu Karena harus kita lihat case by case Kebiasaan tidak tidurnya Kenapa? Apakah karena Kesulitan tidur Ataukah karena aktivitas Kegiatan Dan lain sebagainya Ya Yang bisa kita lakukan Adalah Kita nilai terlebih dahulu Apa penyebabnya Dan Ya tentu Kita minta tidur dulu Oke Artinya Ya Bisa tidurnya jam berapa Ya kan? Kalau bisa tidurnya jam 4 Ya sudah silahkan Jam 4 pagi Nanti kita atur Jadwalnya Dan lain sebagainya Ya Tapi pada prinsipnya sih ya Mulai tidur terlebih dahulu Baik Biarpun itu jam 4 pagi Terikalo kata dokter ya Oke Pertanyaan berikutnya dokter Dari Abel Skina Dada saya sakit Sehari 4 jam Maksudnya dia 4 jam Tidurnya Dadanya sakit Saat bangun Itu gimana ya dok? Apakah ada hubungannya? Kemungkinan ke arah sleep apnea Ya Karena Oke Kalau sleep apnea Seseorang itu mendengkur Nah Kemudian mengalami sumbatan Pada saluran nafas Dia berhenti nafas Itu jadi kayak kecekikan Jadi Betul Nah gerakan nafasnya kan jadi hebat nih Baik Nah gerakan nafas yang hebat inilah Yang biasanya mengakibatkan Nyeri dada Sakit dada Ya nanti akan diikuti dengan Seperti itu Terus berulang sepanjang malam ya Tentu saja Otot-otot dada akan Otot-otot pernafasan ekstra akan Ya Sakit Oke nah Bicara soal tadi Mungkin lebih ke arah mirip Ngorok ya dok ya Nah itu pertanyaan nih Dari Ed Kristonov Cara biar gak ngorok gimana dok Hmm Ini agak unik ya Biar gak ngorok Mungkin agak terganggu Mungkin orang yang tidur bersama Mas Ed Kristonov ini Karena gini Kalau soal ngorok Kita tidak pernah peduli Dengan suaranya Sorry Yang penting bagi kami adalah Bagaimana fungsi-fungsi nafas Pada saat tidur Bukan suaranya keras Atau pelan atau gimana Tapi fungsi nafasnya Fungsi jantungnya pada saat tidur Nah Itu sebabnya Kalau pada masalah mendengkur Kita harus periksakan dulu Ya Di laboratorium tidur Kita punya alat-alatnya Merekam selama tidur Pemeriksaan tidur Atau sleep study Namanya Nah kita lihat Fungsi nafas Fungsi jantungnya terganggu Atau tidak Oke Kalau tidak terganggu Abaikan Kapan harus diperiksakan Pertama Kalau Mendengkur Sudah disertai dengan Rasa kantuk yang berlebih Hypersomnia Namanya Jadi bangun Kok masih gak seger Masih ngantuk Gitu Dan Ini gejala awalnya Baik Jadi kalau di Negara-negara maju Gitu ya Di dalam pelatihan saya Waktu itu Pendengkur Itu tidak boleh berkendara Oh gitu Karena menyebabkan Hypersomnia Berkendara dalam kondisi Mengantuk Lebih berbahaya Dibanding Mabuk Baik Berikutnya nih dok Dari At Glenis Inos Tidur harus goyang-goyang kaki nih Yang ngegantung di kasur Baru bisa tidur Gimana nih dok Gimana dok Mungkin Mungkin Ya kita tidak tahu Mungkin Kebiasaan saja Ya Tapi yang perlu diwaspadai adalah Ada penyakit tidur Yang namanya Restless leg syndrome Baik Bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia Adalah sindroma Tungkai gelisah Dimana Seseorang Kalau mau tidur Kakinya gak enak Gak nyaman Nah Sulit diungkapkan Dengan kata-kata Bisa kesemutan Bisa sakit Pegau Panas Dingin Dan lain sebagainya Yang khas Hanya bisa hilang Rasa tidak nyaman Ini kalau digerak-gerakan Nah Gerak-gerakan Udah enakan Mau tidur Eh muncul lagi Gak enak Jadi mesti gerak-gerak lagi Yang ekstrim adalah Sampai harus dipijat dulu Gitu kan Atau Atau bahkan Harus turun dari tempat tidur Jalan-jalan Keliling-keliling Udah enak Mau tidur lagi Muncul lagi Wah harus bangun lagi Biasanya disebabkan oleh Gangguan pada syaraf kaki Entah karena komplikasi diabetes Karena Syaraf di jepit kah Atau kalau pada kehamilan Biasanya Juga muncul ya Karena defisiensi vitamin B Defisiensi besi Atau Yang agak parah adalah Gangguan pada fungsi ginjal Ini ada dua nih dok Dari Ed Fanny Melani Yang pertama Kenapa kalau lagi tidur Kenapa kalau lagi kurang tidur Maaf Malah gak bisa tidur cepat Tapi kalau cukup tidur Malah cepat ngantuk Itu yang pertama Yang kedua Kalau badan capek Ngantuk banget juga Bahkan mata udah sampai perih Tapi gak bisa tidur Sampai harus selalu dengerin lagu Pengantar tidur Barulah dia bisa tidur Kenapa dok Sederhana Sebelum tidur Kita harus Relax terlebih dahulu Jadi Untuk tidur Kita perlu dua hal Yang satu ngantuk Yang kedua adalah relax Betul Jadi Biasakan sebelum tidur Kita ada waktu Untuk nyaman dulu Relaxing dulu Baru tidur Ya Karena gini Kalau kita kecapean Sekali terlalu sibuk Apalagi kita kurang tidur Badan ini akan kekurangan tenaga Akibatnya Tubuh akan mengambil energi cadangan Dari mana Adrenalin akan Ditingkatkan Akibatnya Ya You know Adrenalin Kita jadi Gelisah Jumpy Dan lain sebagainya Sehingga Kalau kecapean Malah Kok jadi lebih susah tidur Itulah Kita perlu menurunkan dulu Dengan cara Relaxing dulu Dengar lagu dulu Itu udah bagus Silahkan diteruskan Ada satu lagi Saya lupa Tadi kan Mungkin itu bicara Anak muda Harus mendengarkan Lagu terlebih dahulu Nah ini untuk Lansia Dari Etchandra Kirvita Mama saya 63 tahun Belakangan Insomnia Kayaknya Dia rajin Tahajutan Jam 2 Bangunnya Nah dulu tuh Jam 9 malam Udah bisa tidur Maksimal setengah 10 Belakangan ini Bener-bener Gak bisa tidur nih Tapi Beberapa minggu yang lalu Ini sempat pilek Karena minum Obat Jadi enak tidurnya dok Kira-kira gimana nih Apakah ada terapi khusus Sederhana aja Atur waktu tidur dengan baik Atur pencahayaan dengan baik Karena gini Pada Lansia Biasanya itu Gangguan tidurnya Insomnia nya tuh Agak unik Yaitu Jam tidurnya jadi maju Circadian rhythm disorder Tipe Advanced sleep phase Jadi Yang muda-muda Biasanya jam 10 Jam 11 Ada yang jam 12 Nah ini Jam 8 Udah ngantuk Ditahan-tahan Jam 9 Tidur Atau jam 7 Bahkan sudah mengantuk Dan Di tengah malam Terbangun Nah biasanya Tengah malam bangun Setelah tahajud dan lain sebagainya Jadi sulit tidur kembali Karena tidurnya udah cukup Oke Nah kalau pada kasus ini kan Sudah biasanya tidur jam 9 Ini ada gangguan Sehingga Sulit tidur Gitu ya Kalau dari saya Pencahayaan harus diatur Oke Jadi Irama siang dan malam nih Harus diatur Dibedakan Aktivitas siang Aktivitas malam Kemudian Pencahayaan siang dan malam nih Harus dibedakan Misalkan Kalau di siang hari Harus terang beneran Expos cahaya Bila perlu di pagi hari Dalam tanda kutip Jemuran dulu Itu sekitar 15 menit Ini akan sangat membantu Untuk proses tidur Di malam harinya Baik Berarti memang Istilahnya Ngomong kasarnya ya Sampai dulu pagi sampai siang Sampai sore Malamnya barulah Diistirahatkan ya dok Oke baik-baik Nah dok terima kasih nih Untuk tanya jawab netizennya Pemirsa jangan beranjak dulu Karena abis ini Saya dan juga dokter Andreas Ini akan terapi ya dok Praktekan terapi tidur Seperti apa Jangan beranjak dulu Ayo saya akan segera kembali Gue saya Jedan Pemirsa Anda masih menyaksikan Program Ayo Sehat Dan kali ini Sesuai janji saya tadi Sebelum Jedan Saya akan mempraktekan Pemeriksaan tidur Lebih tepatnya dokter Andreas Yang akan mempraktekan Pemeriksaan tidur Seperti apa Silahkan dokter Andreas Jadi inilah Pemeriksaan tidur Pemeriksaan tidur Nama alatnya adalah Polisomnografi Sering kita singkat PSG Nama populernya adalah Sleep study Atau dilakukan di Laboratorium tidur Atau sleep lab Nah yang dilakukan Sebenarnya tidak ada yang berbeda Kita hanya merekam Fungsi-fungsi tubuh Bedanya adalah Kita merekam fungsi tubuh Pada saat tidur Ya Gelombang otak Gerakan bola mata Fungsi-fungsi nafas Fungsi-fungsi jantung Sampai gerakan kaki Itu semua kita rekam Semua sepanjang malam Itu yang membedakan Karena kalau pemeriksaan Kedokteran kan Biasanya cuma snapshot Sesaat 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 Nah kalau kita Kita lakukan sepanjang malam Dan sekaligus Nah itulah Makanya ada Polisomnografi Polisomnografi Ada banyak tipe Sekarang sudah dikembangkan Ini yang tipe 1 Yang paling lengkap Ada tipe 2 Ada tipe 3 Tipe 4 Yang bisa dilakukan di rumah Atau di apartemen Atau di mana Ya tentu saja tidak selengkap Yang di laboratorium tidur Nah pemeriksaan tidur Itu juga macam-macam Ini pemeriksaan tidur Standar Overnight sleep study Biasanya kita lakukan Untuk Masalah sleep apnea Mendengkur Nah tapi ada juga Yang kita lakukan Di pagi hari Nah itu untuk Curigaan-curigaan Narkolepsi Oke Ya jadi seperti yang Kemarin sempat kita bahas Sindroma putri tidur Nah itu harus diperiksa Di pagi hari Untuk melihat Wah di pagi hari Bagaimana nih ngantuknya Biasanya dari pagi sampai sore Kita minta pasien Untuk tidur siang Sebanyak 5 kali Nah kalau untuk pilot-pilot Setiap tahun tuh Seharusnya kita periksakan Namanya maintenance of wakefulness test Jadi kita lihat Seberapa kuat sepanjang hari Tetap terjaga Oke Maka kita harus dilihat ya Iya Pilot Benar-benar Oke Silahkan dimulai Mari kita mulai Terima kasih telah menonton Pemirsa tadi sudah dilakukan Pemeriksaan soal tidur ya dok ya Dan cukup banyak yang ditempel dok Kayak stiker-stiker Gak cuma dimukai Sebenarnya pemirsa Tapi seluruh badan normalnya Gitu bisa lebih Memberikan seluruh keadaan Seluruh tubuh lah Saat itu seperti apa Nah gimana sih dok penjelasannya itu Nah Memang saya perlu waktu Untuk membaca secara lengkap Tapi secara general Saya lihat begitu Kelihatannya sih Di gelombang otak tidur Normal Tidak ada yang Serius Atau gimana Pernafasan Kelihatannya Kalaupun ada sleep apnya Masih ringan sekali Agak dikit-dikit ya Agak dikit-dikit lah Tapi ya Nanti baru kita tahu pasti Ya karena Kita harus hitung itu semua Berapa kali Henti nafasnya Setiap jam Kemudian penurunan kadar oksigennya Naik turunnya gimana Kerja jantungnya gimana Itu akan secara detail Laporan Biasanya itu satu map sendiri Tapi kalau secara umum Kelihatannya sih Still oke Masih cukup tidur lah ya Meskipun kantong matanya Agak besar nih dok Kelihatannya sih Kurang tidur Masih oke lah ya tidurnya Nah dokter Mungkin terakhir Bisa memberikan tips Kepada pemirsa Ayo sehat di rumah Sekiranya Kalau seandainya Ada permasalahan tidur Baik itu sleep apnya Ataupun insomnia Bisa Rekomendasikan Harus terapi Atau bagaimana Silahkan dokter Oke Kalau soal tidur Yang penting itu Nyaman Nomor satu nyaman Bukan kasurnya Bagaimana Bantalnya gimana Yang penting nyaman Setiap orang selera beda Dan Sudah pasti Sebelum tidur Kita harus relaksasi Terlebih dahulu Supaya menjamin Kualitas tidur yang baik Nah Gangguan-gangguan Pada kualitas tidur Seringkali Tidak dirasakan Oleh penderita Baru dirasakan Di pagi hari Sebagai rasa kantuk Yang berlebih Nomor satu Percaya sama pasangan Karena pasangan Yang tahu Kita biasanya Nggak tahu Betul Lorok apa enggak Yang tahu orang lain Bukan kita Nah Masukan dari pasangan Dari keluarga Itu didengarkan Dan Kita periksakan Kalau memperiksakan Diri ke dokter Jangan cuma Mengeluhkan Aduh saya sakit Aduh saya sering sakit Kepala Tensi tinggi Atau apa Ceritakan juga Pada dokter Kebiasaan-kebiasaan Tidurnya Ini yang Masih kurang Di Indonesia Nah Kalau Anda mau Mengurangi Mendengkur Satu Jaga berat badan Supaya jangan terlalu Tinggi Gitu ya Jangan terlalu berat Kemudian posisi tidur Bisa diusahakan Miring terlebih dahulu Atau Kalau sudah terlalu berat Setengah duduk Diganjel bantal Yang banyak Gitu ya Ini yang bisa dilakukan Terlebih dahulu Sampai Kalau memang Ternyata Serius Ngantukan Sudah ada darah tinggi Atau lain sebagainya Periksakan pendokter Baik Baik Oke Dokter Andres Terima kasih untuk waktunya Pemirsa Sekali lagi diingatkan Jika seandainya memang Sudah cukup berat ya Oke berarti Kalau untuk permasalahan tidur ini Segeralah konsultasikan ke dokter Agar kualitas tidurnya Terjaga Meskipun Di tengah pandemi tentunya Dan mungkin banyak kerjaan Yang harus WFH Atau mungkin banyak Tugas yang menumpuk Baik itu dari kantor Ataupun Buliah Ataupun sekolah ya Usai sudah 30 menit Saya menemani Anda Pemirsa di program Ayo Sehat Edisi kali ini Tetap saksikan Program Ayo Sehat Setiap hari Senin Hingga hari Jumat Pukul 10.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Saya Algin Fridianto Bersama kru yang bertugas Pamit Undur diri Ingat Tetap patuhi protokol kesehatan Menjaga jarak Mencuci tangan Dan juga Menggunakan masker Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!